Salah satu titik adanya kabel yang tidak tertata dengan baik berada di kecematan Saryo dan kecematan Malalayang, tepatnya di depan pom bensin Saryo dan jalan arah ke rumah sakit Malalayang Manado. Dari pantauan, kabel-kabel ini tidak tertata dengan baik. Sebagian kabel didapati terurai terlalu rendah sehingga kendaraan tidak bisa masuk ke halaman rumah. Hal ini pun dikeluhkan warga setempat karena dinilai membahayakan. Menurut warga, kabel-kabel semberaut ini sudah berbulan-bulan tidak diatur dengan baik. Seperti kabel fiber optik, kabel listrik, serta kabel telkom. Bahkan warga pejalan kaki harus menghindari dari trotoar turun ke jalan karena terhalang kabel-kabel tersebut. Otomo masuk di apotik maupun di inomar. Kira-kira begitu coba diperhatikan. Orang sebagai tukang pakir, dari ini kabel-kabel sangat membahayakan. Bagaimana so? So tak cakuh-cakuh, tak kabel sekali. Terus? So lama sekali dari ini kabel-kabel. Kalau otomo masuk bagaimana? Jatah sanggung. Jatah singgah. Berarti dekat di jalan ini kabel? Iya. Sementara itu pemerintah Kecamatan Malayang mengakui bahwa kabel semberaut ada di sejumlah titik. Pihak pemerintah akan berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur kembali kabel-kabel tersebut. Jadi sejauh ini kami memang pemerintah Kecamatan Malayang memang sudah lihat di lapangan bahwa kabel-kabel memang sudah kelihatan mengganggu, sudah semberaut. Jadi ke depan kami pemerintah siap membackup kerjasama dengan vendor-vendor yang mengaitan dengan kabel-kabel itu. Agar supaya ke depan dalam pemasangan kabel bisa lebih teratur, lebih rapi. Warga berharap pemerintah harus turun langsung mengatur dan menertibkan sejumlah kabel-kabel yang semberaut di jalanan umum agar tidak berdampak buruk bagi warga.